Halo teman-teman, aku akan mengenalkan mertuaku yang baik hati Berserat Ramon Halo teman-teman, gimana kabarnya? Hari ini kita mau ke San Jordi ke tempatnya mertua, tapi kita masih nunggu Mas Erick, masih 10 menit lagi keluarnya Apa itu kelasnya masih tutup 10 menit lagi baru buka kita jemput suami ambil mobil hari habis itu kita bareng-bareng ke San Jordi perjalanannya sekitar 1,5 jam ya teman-teman jadi lumayan lama habis sekolah Mas Erick tapi masih tutup kegiatan disini, lihat kalau mau pulang sekolah, para orang tua pada jemput banyak banget kan Mas Erick sudah pulang kita mau kemana sayang? kita mau ke San Jordi kamu tenang? lihat bawaannya cuma dua hari aja cuma dua hari aja bawaannya segini banyaknya udah berangkat nih sampai jumpa di San Jordi sampai jumpa di Punceng bawaan bawaan ini dia sudah pulang di Nintendo Nintendo? pakai dia sudah pulang di Nintendo ini di San Jordi, Nintendo? ya kamu pasti? Mas Erick masih pakai seragam sekolah itu anak-anak pada tut hola hola so cute oke selamat sampai tujuan perjalanan 1,5 jam atau 1 jam sayang? 1 jam 1 jam kalau cepat kalau tidak macet hari ini cuacanya cerah banget kita berlihat langitnya biru bersih banget ini berjalan berapa? sekarang cukup 140 per kilo meter anak-anak pada tidur kasihan capek banget Erick soalnya pulang sekolah bagus banget ya teman-teman yang langitnya kasi di Punceng lihat harus keluar dari Punceng pemandangannya paginya udah nyampe nih sekolah sampai jumpa di Sanjordi kasihan beli beri 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 di beri rungaku lihat jalan-jalan rungkusya teman-teman aku akan mengenalkan mertuaku yang baik hati dan cantik ini halo 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 merserat dan ini papa ramon ini mertuaku ya oke itu mertua yang masa kini tuh mertua jadi nggak mikir untuk weekend ini si Alex lagi lagi masyarakat Halo ketemu lagi dengan nanti aku lanjutin teman-teman gimana sih perasaan kamu yang kamu punya mertua bule perasaan sih senang ya teman-teman karena aku dapat mertua bule yang baik dan sabar dan gak pernah mempermasalahkan aku itu orang Asia aku itu mantan KKW dan latar balagangku yang dulu itu kayak apa enggak pernah mempermasalahkan yang terpenting anaknya suka anaknya cinta anaknya nyaman sama aku itu udah merasa bahagia katanya juga gitu dan punya mertua bule itu ya kalau di sini aku enggak pernah ngapa-ngapain datang waktu jenguk kayak dia di weekend datang ya datang aja kayak soal masak makan itu itu enggak pernah soal masak soal bersih-bersih soal apa mertua itu enggak pernah kok nyuruh yang namanya nyuruh menantu ya temen-temen ya dibiarin apa ada mau aku ngapain terserah aku temen-temen ya terus hmm soal bangun pagi soal bangun pagi walaupun aku bangun sepuluh siang enggak pernah yang namanya bangunin ya yang terpenting itu anak-anak sama aku ya udah dibiarin ajalah apalagi ya temen-temen ya udah malam sih apa lain kali aja aku terusin ya aku juga enggak tahu mau ngomong apa pokoknya bersyukur banget sih bersyukur banget aku punya mertua yang baik dan pengertian sabar mertua yang masakin itu mertua jadi enggak mikir untuk weekend ini tuh si Alec lagi lagi masak-masak kita sudah kembali lagi dengan nanti baru aja makan yang nyapi juga mertua sekarang mertua sama anakku oke sekarang udah malam bye bye sampai ketemu di next video ya hari ini cuma aku perkenalkan Sebenernya Tidak Tidak